Seorang pemuda di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur tersengat aliran listrik tegangan tinggi saat memperbaiki atap rumah bocor pada 17 Januari 2018. Beruntung korban berhasil diselamatkan oleh petugas PLN dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Angga, warga desa Tembok Renco, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, tak sadarkan diri setelah tersengat aliran listrik tegangan tinggi milik PLN. Perisiwa ini terjadi saat korban memenahi atap genteng rumah saudaranya yang bocor. Namun naas, kepala korban menyentuh kabel listrik tegangan tinggi yang berada tepat di atasnya. Korban langsung jatuh pingsan dengan luka bakar di sekujur tubuhnya. Beruntung petugas PLN cepat datang ke lokasi kejadian dan langsung menyelamatkan tubuh korban yang masih tersangkut di atas genteng. Setelah berhasil dievakuasi, korban langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Berawal dari memperbaiki genteng yang bocor. Tanpa sengaja si korban rambutnya menyentuh kabel punya PLN. Akhirnya terjatuh di atap itu, di corcoran itu akhirnya dari tetangga termasuk sini. Awal saksi yang melihat bengkel itu lari ke atas sambil triak-triak minta tol.